Hai guys, ketemu lagi dengan Olivia Lim. Saat ini saya sedang berada di Gading Serpong. Tepatnya di proyek terbaru yaitu kawasan Ruko yang berkonsep pedestrian walk persembahan dari Paramountland. Yaitu Aniva Junction dan Aniva Grande tahap yang kedua. Sekedar informasi nih guys, tahap yang pertama kita sudah soal dalam waktu satu hari saja guys. Konsep pedestrian walk yaitu Ruko-Ruko ini terintegrasi satu blok dengan blok lainnya tanpa adanya boom gate di tiap blok Ruko. Jadi akan mempermudah para calon customer untuk mengakses tanpa khawatir membayar parkir berkali-kali guys. Nah ini adalah kawasan dari Aniva Grande dan tepat di seberangnya adalah lokasi dari Aniva Junction. Nah untuk Aniva Junction Ruko-nya itu menghadap ke jalan raya guys. Dan untuk Aniva Grande adalah kawasan perrukoan guys. Jadi ada yang menghadap jalan raya dan juga di belakang. Ruko 2 sampai 3 lantai ini mempunyai beberapa keunggulan. Yaitu lokasinya ini adalah jalan tembus utama dari Gading Serpong menuju ke BSD. Ini adalah jalan tembus menuju ke BSD. Rauh jalannya akan menjadi 30 meter. Nah di depan situ sudah ada lokasi dari Aniva Grande. Dan di sebelah kanan saya adalah lokasi dari Aniva Junction. Yang di belakangnya itu The Jowl of Nara yang sudah sold out guys. Ini semua ruko-nya menghadap jalan raya. Nah kalau ini di sebelah kanan saya sekarang adalah Aniva Grande. Ini kawasan perrukoan. Jadi ruko-nya itu ada yang menghadap jalan raya dan ada yang menghadap belakang guys. Kayak gini. Nah ini jadi seberang-seberangan. Ini Aniva Junction dan ini adalah Aniva Grande. Dan untuk sekeliling kawasan ini terdapat lebih dari 30 klaser yang sudah padat penghuni ya guys. Oh ya jalanan ini juga dilewati lebih dari 6.000 kendaraan per hari. Kalian lihat aja guys. Sekililing saya ini banyak banget mobil lalu lalang ya guys ya. Gak perlu ragu lagi buat yang mau investasi. Si Aniva Junction dan Aniva Grande adalah pilihan yang tepat. Buat kalian yang mau tahu info detilnya hubungi saya sekarang juga. Mau beli properti ingat Olivia Lim.